selamat menikmati Marshal Pig ayo langsung aja ke alurnya sekarang naga hitam yang panjangnya lebih dari 10 kaki bergerak perlahan yang membuat banyak prajurit merasa ketakutan dan sikap mereka terhadap Yangke juga berubah secara diam-diam meskipun para prajurit di rumah Yangzo ini berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan Yangke dan pasukannya yang datang untuk menyerang kali ini dengan keunggulan jumlah mereka tetapi setelah melihat metode yang ditunjukkan Yangke mereka semua segera menahan pikiran mereka bagaimanapun kekuatan dan fondasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan oleh orang biasa jadi dalam pertempuran hari ini bahkan jika mereka dapat mengalahkan para prajurit di rumah Yangke mereka mungkin tidak dapat menangkap Yangke karena apa yang membuat mereka merasa sedikit nyaman adalah baik iblis tua maupun Yusian tidak melakukan banyak gerakan setelah menunjukkan kekuatan mereka sepertinya mereka hanya ingin mengintimidasi dan tidak berniat untuk benar-benar memulai pembantaian melihat itu ekspresi Yangke juga berubah dan dia berteriak saudara kesembilan apakah anda benar-benar berencana memulai perang dengan saudara kedua anda disini seperti yang dikatakan Yangke sebelumnya Yangjo memiliki lebih banyak kekuatiran daripada dia meskipun ia memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah dia tidak sebaik Yangke dalam hal level dan jumlah ahli setelah perkelahian terjadi kedua belah pihak akan menderita pada saat itu Yangwe lah yang akan mendapatkan keuntungan dan dia juga tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain jelas dia tidak berniat menghadapi siapapun secara langsung sampai dia memiliki keunggulan absolut sayangnya tirani Yangke kali ini membuatnya sadar bahwa proses memenangkan pertarungan warisan tidak akan berkembang seperti yang diharapkannya saudara kedua seperti yang saya katakan saya hanya ingin membunuh kedua orang itu jika anda menyerahkan mereka saya akan segera mundur Yangdo perlahan menggelengkan kepalanya tidak mungkin Yangdo juga menggelengkan kepalanya jika dia benar-benar menyerahkan si Yangco dan Nanseng dia akan menjadi apa namun dia juga mendengar dari perkataan Yangke bahwa Yangke juga tidak ingin memulai perang di sini karena tidak ada yang mau menanggung akibat kehilangan kedua belah pihak Yangdo takut diuntungkan oleh Yangwe sedangkan Yangke tidak ingin teman-temannya menghadapi bahaya titik awal mereka berbeda tetapi permasalahan yang mereka pertimbangkan sama setelah merenung beberapa saat Yangzo tiba-tiba terkekeh dan berkata saudara kesembilan karena anda dan saya khawatir saya punya saran apakah anda ingin mendengarkannya Yangke menurutkan Kening tidak tahu trik apa yang ingin dimainkan Yangzo tapi dia masih mengangguk ringan dan berkata katakan pada saya insiden ini harus dianggap sebagai pertikaian internal di antara keluarga Yang karena ini adalah pertikaian internal maka hanya keluarga Yang yang dapat berpartisipasi anda ingin membunuh dan saya ingin melindungi masing-masing semua dengan caranya sendiri jadi bagaimana tentang ini Yangke mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum main-main pertarungan internal iya jawab Yangjo hanya keluarga Yang yang bisa berpartisipasi iya Yangjo tampak serius termasuk blood barrier kan kata Yangke sambil tersenyum jahat tentu saja itu termasuk meskipun penguasa istana darah tidak bernama Yang mereka juga anggota keluarga Yang kita saya mengerti Yangke mengangguk sedikit mengangkat kepalanya dan matanya berbinar lakukan saja apa yang diinginkan saudara kedua kali ini pertarungan dalam keluarga Yang kita setuju Yangjo tidak bisa menantawa kerasnya seolah-olah ada trik yang berhasil Yangke juga tersenyum dan senyumannya sangat aneh Cuyimeng menurutkan kening samar-samar menyadari ada sesuatu yang salah tapi dia tidak tahu apa yang salah di kedatai Yangwe dan Liu Qing sama-sama tampak bingung mereka tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Yangzo tetapi dia sangat bangga dan mereka tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Yangke mereka tampak tenang dan percaya diri karena dari dua bersaudara ini yang satu percaya bahwa dia bisa menyelamatkan Nansieng dan Xiangcu dan yang lainnya percaya bahwa dia bisa membunuh mereka pada akhirnya tidak ada yang tahu siapa yang akan mendapatkan keinginannya dalam pertempuran yang hanya bisa diikuti oleh keluarga Yang Yuxian dan prajurit darah di samping Yangzo pasti akan berhadapan lawan Yangzo adalah Yangke meskipun Yangke sekarang memiliki aura ganas dan beberapa tanda kerasukan tapi momentum penindasan dan kekuatan tirani terlihat jelas bagi semua orang jadi apakah Yangzo cukup percaya diri untuk menghentikannya? oleh karena itu baik Yangwe maupun Liu Qing tidak optimis bahkan jika Yangzo muncul lagi dia tidak akan pernah menjadi lawan Yangke saat ini dia takut Yangzo akan dikalahkan dalam waktu kurang dari tiga nafas Yuxian Yangke tiba-tiba berteriak segera Yuxian sedikit mengangguk dan tupuk halusnya terbang ke udara dalam sekejap kemudian prajurit darah di sebelah Yangzo yang tersenyum dikit dan tanpa raku-ragu dia bergegas ke udara untuk menghadapi Yuxian kemudian kedua prajurit darah itu bahkan tidak menyapah dan segera mulai bertarung tapi tidak ada yang memperhatikan mereka meskipun mereka adalah yang terkuat di antara yang terkuat di alam kenaikan abadi fokus saat ini masih pada dua tuan muda dari keluarga Yang Sudara ke sembilan Yangzo berteriak yang mengejutkan semua orang adalah untuk menghadapi Yangke saat ini dia sebenarnya menolak untuk bertahan tetapi dia melakukan serangan balik menginjakkan kaki besarnya ke tanah kemudian beberapa garis lurus aneh tiba-tiba muncul di tanah sepertinya ada cacing tanah besar yang menggelembung dengan cepat di bawah tanah dan jejak energi mengerikan datang dari bawah dan bergegas menuju Yangke Teknik Tenaga Jahat Bumi Pada malam pertama pertarungan untuk memenangkan gelar Yangzo menggunakan keterampilan bela diri ini untuk mengalahkan Ho Xinchen dan masing-masing naga jahat bumi dipadatkan dari jiwa monster tingkat 5 mereka semua dikumpulkan dalam tubuh Yangzo dan dapat digunakan secara fleksibel saat menghadapi musuh Mereka seringkali dapat menyerang musuh tanpa persiapan dan membuat orang tidak dapat menjaganya Pada saat itu dia bisa menggunakan 7 naga jahat duniawi dan sekarang seiring dengan peningkatan kekuatannya dia bisa menggunakan 10 naga jahat duniawi dan kekuatan yang bisa dikeluarkan masing-masing naga jahat bumi juga tidak ada bandingannya dengan hari itu dan kekuatan yang bisa dikeluarkan masing-masing naga jahat bumi juga tidak ada bandingannya dengan hari itu namun menghadapi gerakan membunuh Yangzo ekspresi yang ketidak berubah sama sekali tapi tergerak oleh pikirannya naga hitam yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah dan aliran energi gelap mengalir keluar dengan santai kemudian setiap sinar energi menghantam naga jahat duniawi di bawah tanah dalam debu yang berterbangan teknik naga jahat duniawi Yangzo tersebar bahkan sebelum dia dapat membuat kemajuan 1 inci pun tapi sepertinya Yangzo tidak menganggapnya serius sama sekali sebaliknya sudut mulutnya membentuk lengkungan yang aneh berdiri di sana menatap Yangke dengan bangga dan kasihan di matanya dan berkata dengan lembut saudara kesembilan anda sudah selesai? melihat itu Yangwei dan Liu King yang berada di kedeteh beberapa ratus kaki jauhnya saling memandang secara bersamaan dan tiba-tiba mengerti apa yang direncanakan Yangzo bahkan Qiyimeng juga memiliki wajah jelek di tengah debu yang berterbangan dia tiba-tiba menyadari sosok mendekat di belakang Yangke dengan kecepatan luar biasa penampilan pria ini sangat aneh dan pendiam pada saat Qiyimeng menyadari bahwa dia ingin berbicara untuk mengingatkannya tapi semuanya sudah terlambat saudara kedua apakah anda benar-benar berpikir? saya tidak tahu apa yang anda rencanakan Yangke tiba-tiba berteriak keras kemudian naga hitam di atas kepalanya berlari ke belakangnya seperti anak panah yang lepas dari tali dan sosok yang muncul dengan aneh di belakangnya tidak mendekatinya ketika saatnya tiba dia menggigitnya dalam satu gigitan melihat itu pria itu tampak terkejut jelas dia tidak menyangka bahwa keberadaannya akan sepenuhnya dipahami oleh Yangke dia menyadari keanehan dan kesulitan naga hitam sehingga dia tidak berani menyerang dengan gegabah dia bergede beberapa kali dan datang ke sisi Yangjo dan menatap Yangke dengan penuh keperhatian Yangke mendengus dingin dan tetap tidak bergerak menatap Yangjo dengan yang wajahnya pucat ternyata prajurit darah lain telah membuka kutukan penyegeljuan Yangwe tiba-tiba menyadari selama pertempuran perburuan harta karun di Danau Pojing setiap tuan muda memiliki seorang prajurit darah yang esensi sejatinya di penjara oleh kutukan penyegeljuan itu adalah manipulasi dari penatua tertinggi keluarga Yang Hua Jiusho dan akan memakan waktu setidaknya dua bulan bagi para pelayan darah untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melenyapkannya dan selama ini prajurit darah di rumah Yangwe telah mengasingkan diri melanggar batasan kutukan yang menyegel selama lebih dari dua bulan dan dia harus segera keluar dari pengasingan tapi dia tidak menyangka bahwa prajurit darah di rumah Yangzo yang memenjarakan esensi sejatinya telah berhasil pantas saja Yangzo memberikan saran seperti itu ternyata inilah alasannya karena tanpa Ying Jiu Yangke sekarang harus menghadapi Yangzo dan seorang prajurit darah di alam abadi tingkat delapan sendirian dari luar tidak memiliki peluang untuk menang apakah anda sudah mengetahui hal ini sejak lama? wajah Yangzo sedikit berkedut dia mengira rencananya telah berhasil dan akan mengambil kesempatan ini untuk langsung menjatuhkan Yangke tetapi dia tidak menyangka pihak lain sudah mendukanya bahwa dia telah menyembunyikan seorang prajurit darah tentu saja saya tahu Yangke menurutkan bibirnya dengan ekspresi jijik dibawah penetrasi kesadaran spiritualnya yang kuat gerakan apapun atau aura siapapun di rumah Yangzo tidak dapat disembunyikan darinya beraninya anda setuju bahwa jika anda mengetahui hal ini Yangjo memandang Yangke dengan tidak percaya jadi bagaimana jika saya setuju Yangke tampak bangga dan menggeringkan kepalanya perlahan Anda tidak bisa menghentikan saya Yangke berkata dengan sangat arogan yang membuat semua orang tercengang dengan ekspresi aneh di mata mereka diam-diam bertanya-tanya apakah tuan muda kesembilan dari keluarga yang benar-benar gila mereka tidak dapat lagi menggunakan cara berpikir yang normal untuk mengukurnya saat ini sehingga Yangwei dan Liu Qing di kedai teh sama-sama tercengang karena menghadapi prajurit darah di alam abadi tingkat delapan dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu seolah-olah dia tidak menganggap serius pelayan darahnya yang membuat semua orang tidak bisa menahan perasaan aneh mendengar itu prajurit darah di sebelah yang zong memiliki ekspresi yang lebih baik di wajahnya mendejakkan bibirnya dan berkata Tuhan muda meskipun semua orang di aula pelayan darah saya mengakumi Anda saya masih sangat tidak senang dipandang rendah oleh Anda jadi untuk membuktikan kekuatan saya saya tidak akan menahan diri kalau begitu coba dan lihat apakah Anda bisa menghentikan saya Yangwei tertawa melambekan tangannya dan aura hitam yang luar biasa menutupi bagian depan seperti belalang yang lewat kemudian naga hitam di atas kepala juga mengeluarkan raungan bernada tinggi mengayunkan kepala dan ekornya dan bergegas menuju prajurit darah dan yang zong jelas yang ke tidak akan membuang waktu lagi dan dia menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia mengambil tindakan menghadapi serangan yang begitu kejam yang zong tiba-tiba tercekik dan tidak bisa menahan perasaan yang tak tertahankan namun prajurit darah di sebelahnya tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi yang tak ada habisnya dari tubuhnya dan cahaya putih menyelimuti dirinya dan yang zong sehingga kedua lelaki itu dibungkus oleh cahaya putih tersebut di dalamnya tuar di bawah tabrakan itu aura hitam menerpa cahaya putih bersih dan hanya dalam sekejap warna putih bersih tiba-tiba tercemar seolah-olah cahaya hitam sehingga sikap prajurit darah berubah seolah-olah dia tidak menyangka metode yang ke begitu berbahaya dan dia tidak berani mengapekannya dan buru-buru menarik yang zong pergi tapi aura hitam itu sepertinya memiliki mata mengikutinya seperti bayangan mengejarnya tanpa henti pada saat ini raungan naga bernada tinggi terdengar lagi dan naga hitam yang panjangnya lebih dari 10 kaki menerekam kepala prajurit darah dan yang zong membuka mulutnya yang berdarah kemudian kekuatan kekerasan dan ganas yang terpusat di sekitar naga hitam tiba-tiba mendidih dan menyebar ke segala arah pada saat yang sama semua aura hitam itu meledak seolah-olah terbesulut sehingga semua prajurit yang menonton pemandan ini menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan di bawah kekuatan ini mereka tiba-tiba merasa bahkan bernafas pun menjadi sulit seolah-olah ada gunungan besar yang menekan kepala mereka membuat lutut mereka lemas dan keinginan untuk berlutut di tanah dan hanya iblis tua yang tersenyum garang matanya bersinar dan wajahnya terlihat senang dan gembira karena aura yang begitu kejam dan jahat adalah kekuatan yang dia dambakan sembunyi dengan cepat jauh energi hitam bagaimana mungkin bagaimana tuan muda ini bisa menggunakan kekuatan sekuat itu apakah saya salah para prajurit di rumah Yangzhou berteriak satu demi satu mata mereka penuh rasa tidak percaya dan ketakutan dan mereka terus menjauh karena takut terkikis oleh energi hitam bagaimanapun gelombang kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia tiba-tiba meledak dari tubuh naga hitam di mulutnya yang terbuka pusaran hitam muncul pusaran itu berputar menciptakan kekuatan isap yang tak tertandingi menarik Yangzhou dan prajurit darah di sampingnya di bawah pengaruh kekuatan ini Yangzhou hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan jika bukan karena prajurit darah yang menjaganya dia akan tersedat ke dalam mulut naga dan hancur berkeping-keping jadi dengan kulit yang sangat pucat Yangzhou untuk pertama kalinya menyadari bahwa ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan Yangke ini seperti jarak antara langit dan bumi saya khawatir jika dia bekerja keras sepanjang hidupnya dia mungkin tidak akan bisa mengejar Yangke jadi dengan pemikiran ini di benaknya Yangzhou tiba-tiba merasa sedikit putus asa dia tiba-tiba merasa bahwa perjuangan apapun dalam pertempuran untuk memenangkan gelar kepala keluarga Yang tidak ada artinya Tuhan muda kedua prajurit darah itu berteriak di telinganya kemudian Yangzhou sepertinya tersengat listrik sehingga matanya kembali waspada dan jernih jangan biarkan aura ini mempengaruhi sesen hati Anda prajurit darah mengingatkan dengan suara yang dalam Yangzhou berkeringat deras di alam sekejap dan mengangguk dengan cepat dia bukanlah orang yang mudah menyerah alasan kenapa dia memiliki pikiran negatif seperti itu barusan adalah murni karena pikirannya dipengaruhi oleh kekuatan aneh Yangke setelah dibangunkan oleh prajurit darah dia juga menjaga pikirannya tidak ingin terpengaruh oleh konsepsi artistik yang bercampur dengan kekuatan Yangke Yuxian Yangke juga meraung mendengar itu Yuxian yang gemetar di langit bersama prajurit darah lain yang mengikuti Yangzhou tersenyum pada lawannya kemudian kekuatan spiritual yang murni dan besar tiba-tiba keluar dari pikirannya dan menyerbu ke arah Yangzhou tanpa terlihat alam kenaikan abadi tingkat ke sembilan mata prajurit darah yang berhadapan dengan Yuxian berbinar dan dia berseru kaget ah anda melihatnya Yuxian terkekeh awalnya saya ingin menyembunyikannya sebentar bagaimana mungkin prajurit darah memandang Yuxian dari atas ke bawah seolah dia ingin mengenalkannya laki bagaimana mungkin anda dipromosikan ke alam kenaikan abadi tingkat ke sembilan begitu cepat pada pelayan darah itu sedekat saudara lelaki dan perempuan dan mereka semua tahu segalanya tentang mereka secara alami lawannya tahu betul berapa level Yuxian dan juga tahu kapan dia harus dipromosikan ke alam kenaikan abadi tingkat ke sembilan tapi sekarang ledakan kekuatan spiritual yang tiba-tiba membuatnya menyadari bahwa Yuxian sebenarnya telah dipromosikan bagaimana cara anda melakukannya? prajurit bertanya dengan penuh semangat awalnya kualifikasi dan standarnya yang hampir sama dengan Yuxian tetapi sekarang setelah seorang wanita datang ke hadapannya dia secara alami bahagia dan cemas dia senang karena saudara lain di istana darah telah dipromosikan tetapi dia juga cemas karena dia tertinggal di belakangnya saya tidak akan memberitahu anda Yuxian terkekeh pria itu menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata sambil tersenyum masam Yuxian sepertinya mentalitas anda menjadi jauh lebih muda saat bersama Tuan Muda sebelumnya anda tidak begitu nakal sebelumnya wajah Yuxian menjadi gelap dan dia berkata dengan bingin apa maksud anda? apapun maksud anda saya yang termuda tiba-tiba Yuxian berpikir seperti itu yang membuat prajurit darah itu segera menyadari bahwa dia telah melanggar tabu Yuxian dan dengan cepat melambekan tangannya Yuxian saya tidak mengatakan itu hah saya tidak ingin anda terlihat baik jadi sekarang saya akan memberi anda pelajaran tang Yuxian tampak kesal dan menyerang tanpa ampun menghajar lawannya hingga dia mengerang tahan tentinya meskipun hanya ada satu level perbedaan level inilah yang memungkinkan Yuxian memiliki kekuatan untuk mengungguli lawan-lawannya dan selama pertarungan dengannya Yuxian dapat terus melepaskan keterampilan jiwa dewanya untuk membantu Yang Ke dengan bantuan Yuxian situasi di pihak Yang Ke tampak semakin tenang Tuan Muda saya akan menyinggung anda pelayan darah yang menjaga Yang Zhou tiba-tiba berteriak saat dia berbicara dia segera melepaskan Yang Zhou kemudian energi sebenarnya di tubuhnya beredar dan gumpalan sinar cahaya hijau keluar dari tubuhnya membentuk pilar cahaya besar dan bergegas menuju Yang Ke namun sebelum seberkat cahaya bisa mendekati Yang Ke dia menggulkan tangannya dan energi hitam keluar mencegatnya di udara dan membubarkannya jelas serangan yang diringkas oleh prajuri darah keluarga Yang meskipun tidak diluncurkan dengan seluruh kekuatannya meskipun itu sangat menakutkan tapi tidak dapat memblokir serangan Yang Ke yang membuat semua orang terkejut sehingga mereka benar-benar tidak tahu seberapa kuat Yang Ke dalam pertempuran saat ini sebaliknya meskipun energi dan darah Yang Ke saat kuat alisnya juga berkerut konfrontasi langsung dengan prajuri darah membuatnya sadar bahwa mustahil baginya untuk mengalahkannya yang menunjukkan prajuri darah keluarga yang tidak sia-sia bahkan jika dia dirasuki iblis saat ini dengan bantuan keterampilan jiwa Dewa Yusian mustahil untuk mengalahkannya dengan kata lain jika dia tidak melindungi Yang Zo dia mungkin telah dikalahkan jadi jika dia berjuang sendirian dia masih bukan tandingan prajuri darah oleh karena itu pikiran Yang Ke berpacu kemudian berbagai pikiran mengalir di penaknya tiba-tiba Yang Ke mendengus dingin dan naga hitam serta semua energi jahat kembali membungkusnya dia membalik pergelangan tangannya dan pedang kecil yang bersinar cemerlang muncul di telapak tangannya dan ini adalah harta rahsia jiwa surgawi kelas atas sejak menyempurnakannya Yang Ke masih merasa belum dapat sepenuhnya terintegrasi dengannya tapi sekarang untuk membunuh Chiang Chu dan Nanseng Yang Ke harus menggunakannya karena berhasil atau gagal itu bergantung pada satu gerakan ini melirik ke belakang Yang Zou dari jauh Yang Ke melihat Siang Chu dan Nanseng bersembunyi di tengah kerumunan melihat sekeliling dengan ekspresi kebencian dan kebencian di wajah mereka saya bilang tidak ada yang bisa melindungi Anda hari ini jadi Anda pasti akan mati berdiri diam di tempat Yang Ke berteriak dalam-dalam dan rasa dingin seperti pisau keluar dari matanya mendengar itu Siang Chu dan Nanseng gemetar mereka tiba-tiba merasa tidak nyaman dan tanpa sadar ingin mundur mencari seseorang yang bisa melindungi mereka sayangnya semua master dari keluarga Siang dan keluarganan telah dibunuh oleh Yang Ke selama pengejaran dan hanya dua tuan yang tersisa dari alam kenaikan abadi belum kembali sejak pertempuran dengan Ying Chiu setelah mencari dalam waktu yang lama mereka tidak dapat menemukan siapapun yang cukup kuat untuk diandalkan jadi saat menghadapi tetapan dingin dan suara rendah Yang Ke keduanya merasa tidak enak bagaimanapun penampilan Yang Ke di luar dugaan mereka mereka tidak pernah menyangka bahwa Yang Ke akan benar-benar berani mengejar rumah Yang Zou dan berberang di sini dan dia tidak akan menjual wajah siapapun dan tidak akan membunuh mereka berdua karena sikap keras yang tidak akan pernah menyerah ke atas kami adalah pewalis keluarga kelas 1 Yang Ke, jika Anda berani membunuh kami Anda akan menyesalinya Nanseng ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak histeris Yang Ke pelan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin Saya tidak peduli apakah Anda adalah pewalis keluarga kelas 1 atau tidak jika Anda melukai orang-orang saya dalam pertarungan langsung maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tapi Anda berani memanfaatkan ketidaksiapan saya dan melakukan sesuatu jadi Anda harus membayar harga atas kesalahan Anda Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menutup matanya segera dengan suara berdengung yang jelas dan manis datang dari pedang kecil di tangannya seolah-olah seseorang sedang menjentikannya kemudian aura aneh menyebar dari Yang Ke Hentikan dia dengan cepat Yang Zou melihat ada yang tidak beres dan berteriak dengan cepat Sampai secara bersamaan mempersembahkan harta karun rahasia tingkat misteriusnya dan itu adalah harta karun rahasia berbentuk cincin yang berkilauan Dan itu juga merupakan hasil dalam perburuan harta karun di danau cermin pecah Sekarang dengan panik, Yang Zou menuangkan energi nyata ke dalam cincin itu Kemudian Yang Zou juga dengan santai menjatuhkannya Dalam perjalanan menuju ledakan, cincin itu tiba-tiba terbelah menjadi dua Dua menjadi tempat empat dan empat menjadi delapan Dalam sekejap mata, langit ditutupi dengan cincin emas Menutupi Yang Ke Namun naga itu merau marah, bergoyang Menggunakan tubuh besarnya untuk melindungi Yang Ke Membungkusnya dengan kedap udara Kegilaan tiran darah Yusian tidak tahu kapan dia bergegas turun dari langit Dan kekuatan yang tak terbayangkan meletus dari tubuhnya yang halus Dan berdiri di depan Yang Ke sendirian Tapi dua pelayan darah yang mengikuti Yang Zou juga bergegas maju Sehingga serangan kekerasan melanda Yusian Yang membuat adegan itu menjadi kacau balok Namun hati Yang Ke terasa tenang Kebisingan suara perkelahian dan suara ledakan kekuatan yang dasar Lenyap bersama angin Dan seluruh tubuhnya tampak berdiri di atas janau yang tenang Tik Tok Tapi ada detak jantung di dalam hati Untuk beberapa alasan Kekuatan kesadarannya sendiri dan harta rahasia jiwa yang tampak Seperti pedang kecil mencapai kondisi kesesuaian yang belum pernah terjadi sebelumnya Pada saat ini Yang Ke sepertinya telah mengintegrasikan dirinya ke dalam pedang kecil itu Secara pedang kecil itu berubah menjadi aliran cahaya dan ditembakkan dari tangan Yang Ke Dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan mata terlanjang Atau ditangkap oleh kesadaran spiritual Dengan kesadarannya pada pedang kecil Yang ke melihat Yusian bertarung melawan dua prajurit darah Di alam kenaikan abadi tingkat ke-8 Setelah menggunakan teknik kejam darah Dia meneteskan keringat dan tidak berkeming Tapi dia melihat naga hitam yang menjaganya yang memar Oleh harta rahasia tingkat misterius Yang Zhou Sehingga energi hitam mengepul Namun ekspresi tidak percaya dari para pejuang Yang menonton dengan mulut terbuka lebar Dia bahkan melihat bayangannya terpantul di mata Kyu Yimeng Serta kekhawatiran yang tersembunyi di mata indah itu Dia bahkan melihat Yang Wei dan Liu Qing Yang tampak serius di dekat jendela di gedet teh beberapa ratus kaki jauhnya Pada saat ini, waktu sepertinya melambat Pemikiran Yangke terasa ribuan kali lebih jernih dari sebelumnya Dan semua yang dia pikirkan dapat terpatri dalam benaknya Perasaan magis dan misterius tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya Ini adalah perasaan yang belum pernah Yangke rasakan sebelumnya Di bawah perasaan ini, Yangke telah mengalami keracunan yang belum pernah terjadi sebelumnya Tuar Lapisan pengekangan sepertinya rusak di benaknya Yang segera membuatnya merasa ringan di sekecur tubuhnya Dan dia merasa senyaman lautan luas Ikan bisa melompat tinggi ke langit Dan burung bisa terbang Kecepatan harta jiwa dewa kecil berbentuk pedang satu poin lebih cepat Langit penuh dengan angin dan awan Dan awan gelap yang menutupi seluruh kota perang tiba-tiba mengembun pada saat ini Menjadi lebih tebal dan lebih menindas dari sebelumnya Sekarang Yangke telah tenggelam dalam suasana tanpa pamrih Dan mengunci targetnya pada Nanseng Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin Amin